Penyidik, sambu sesat, pengadilan sambu sesat, tidak ada yang jujur. Pak Presiden cepat datang di tempat penyidikan, harus jujur, dia harus. Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua, banyak laki-laki, polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Kacahnya si Joshua waktu dia teriak-teriak minta ampun, nangis, ampun sakit, ampun sakit, ampun sakit, gitu dia waktu disiksa sama sambu itu. Anaknya sambu yang jadi polisi itu, anak kandunginya itu yang menyobek perutnya, anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang dikampak pakai, pakai apa, pakai parang. Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Kali ini, kita masih membahas masalah kasus yang menewaskan Brigadier J. Viral wanita diduga Art Ferdi Sambo, reflai Harun sampai berkata begini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Beredar di media sosial rekaman seorang wanita yang diduga pembantu rumah tangga atau ART Ferdi Sambo bernama Susi. Banyak yang mempertanyakan apakah benar itu Susi, ART keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pasalnya wanita tersebut mengungkapkan mengenai sebuah ruangan rahasia berkaitan dengan pembunuhan Brigadier Joshua atau Brigadier J yang dilakukan mantan kadif pro-pampolri Ferdi Sambo. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara dan pengamat politik reflai Harun menyebut berani sekali wanita itu menyebutnya. Berani sekali orang itu menyebut pintu rahasia, tempat penyiksaan dan lain sebagainya, ujar reflai Harun dalam Youtubenya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Reflai Harun menilai apabila apa yang dikatakan wanita itu benar atau tidak benar, sama-sama membahayakan dirinya. Kalau itu benar, faktual, membahayakan dirinya. Kalau itu tidak benar, bahaya juga karena dianggap menyebarkan berita bohong, kata reflai Harun. Wanita dalam rekaman video tersebut mengatakan bahwa ada ruang rahasia di belakang tempat Joshua ditembak. Pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua, banyak laki-laki, polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Wanita tersebut juga menceritakan pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Ferdi Sambo dilakukan dengan keluarganya. Brigadir J diikat oleh Ferdi Sambo sebelum dibunuh, kata wanita dalam rekaman video tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa ada ruang rahasia yang dikunci dan kuncinya ada di sebuah lemari. Tolong dibuka itu apa? Pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua itu ada pintu rahasia, kata wanita dalam video. Kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa, lanjut wanita tersebut. Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua, banyak laki-laki, polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Dia dijadikan patung di dalam. Di dalam pintu rahasia itu pas dibuka, di dalamnya ada banyak laki-laki semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya, ujar wanita tersebut. Reflai Harun menilai wanita ini berani sekali menampakkan wajahnya. Tetapi Reflai menilai pernyataan ini harus diseriusi untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Meski begitu masih banyak yang mempertanyakan apakah wanita itu benar ART Ferdi Sambo dan putri Chandrawati yang bernama Susi. Susi selama ini disebut-sebut juga menjadi saksi pembunuhan Brigadir J. Bahkan beberapa akun mengunggah foto Susi bersama keluarga Ferdi Sambo untuk memastikan wajah wanita dalam video tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa. Terima kasih telah menonton!